Jangan sekali-kali kalian ngeremehin yang namanya ikan asin Kalau udah dimasak kayak gini, dijamin deh bikin program diet kalian gagal total Nah pertama kita akan rendam ikan asin pakai air panas selama 10 menit Kemudian dicuci bersih Lanjut kita siapkan bumbu Ada bawang putih, bawang merah, tomat hijau, cabai rawit, cabai merah, dan cabai hijau Ini semuanya diiris-iris aja Nah disini aku pakai professional knepset IL163 dari Idealife Satu setnya sudah lengkap banget Ada 5 buah pisau, pengupas keramik, gunting, dan juga asahan Lanjut kita panaskan minyak Kita goreng ikan yang sudah dicuci bersih Digoreng pakai api sedang aja Sambil terus dibolak-balik sampai matang Nah kalau udah tinggal kita angkat dan kita sisihkan Lanjut kita tumis bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit Ditumis sampai matang atau sampai aromanya harum Tambahkan air secukupnya Masukkan tomat, cabai merah, dan cabai hijau Tambahkan gula pasir, lada, dan kaldu bubuk Tambahkan juga saus tiram, dan kecap manis Aduk-aduk sampai tercampur rata Nah untuk memasak kali ini Aku pakai kompor induksi IL201 dari Idealife Aku pakai juga di frypan IL28 Ini dari Idealife juga ya Nah terakhir kita masukkan ikan asin Dan ini akan kita masak sebentar aja Jangan lupa dikoreksi rasa Kalau rasanya sudah oke Ini bisa langsung disajikan Seriusan ini enak banget Teman-teman wajib cobain di rumah ya Selamat menikmati